Kesenian tari jenglong seranudipiriku kecapi suling khas Cianjur Mapaisan prak-prakan pendaftaran sakumna bakal calon legislatif ke kantor KPUD Cianjur Berkas pencalonan bacaleg satu luina ditampak kupihak KPUD bikin klarifikasi turta verifikasi kaleng kepanana Seorang gemelan Sunda tetapi kajen kreng kaca pihas Kabupaten Cianjur Mapaisan prak-prakan calon legislatif di DPC PDIP Kabupaten Cianjur Nuruka kantor KPU Cianjur Bari lalumpang prak-prakan caleg te di Bapak Gutarian jengmamang lengser khas tanah pasundan Nalika anjog ke kantor KPU Cianjur Etap para pengurus kadar jeng bacaleg di partai politik te sejama serakan berkas persyaratan pencalonan bacaleg Dina kontestasi pileg 2020 opat Dina etahambalan partai politik mesraken berkas model B Nyetap pengajuan bakal calon legislatif Anu diwabeganku surat rekomendasi di pengurus pusat partai politik beserta pemilu Tapi KPU kemis pasal sore KPU Kabupaten Cianjur Geslampa tilu berkas pengajuan bakal calon legislatif Titilu partai politik nyetap PKS, PDIP, serta Nasdem Untuk Kabupaten Cianjur sampai dengan hari ini ya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Jadi jumlah partai politik yang mengajukan pengajuan bakal calonnya ke kantor KPU Kabupaten Cianjur Sudah tiga partai politik PKS, PDIP, serta nasdem Jadi dari 18 partai politik beserta pemilu 2024 tingkat kabupaten Cianjur Yang baru menyerahkan pengajuan bakal calonnya ke kantor KPU Dulu karena agenda hambaran pemilu pendaftaran bakal calon legislatif ditutup tanggal 14 Mei 2020 Tidu, turus satu lina pihak KPU bakal nyerang verifikasi sakum na berkas anugus katampa Nah, gesnohonan salat pencalonan atau atacan Hari verifikasinya bakal disurang tanggal 15 Mei tepik ke 20 Jun ini bakal datang Hari Setiawan, Bandung TV